Selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Saudara Saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Hari ini, Injil Yohanes mengingatkan kita akan satu kebenaran yang mendasar bagi iman kita sebagai umat katolik. Injil ini berbicara tentang kasih tak terbatas Allah dan rencana penyelamatannya melalui putranya Yesus Kristus. Mari kita memperdalam pemahaman kita tentang kasih dan anugerahnya melalui renungan pada kesempatan ini. Dalam kasihnya yang tak terbatas, Allah telah mengutus putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa indahnya pernyataan ini, Allah dalam kasihnya yang melimpah tidak membiarkan umat manusia terjerumus dalam kebinasaan yang disebabkan oleh dosa. Ia mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia untuk menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Allah tidak menghendaki kebinasaan bagi kita, melainkan hidup yang kekal bersamanya. Seiring dengan itu, Injil Yohanes melanjutkan, Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya olehnya. Allah tidak mengutus Yesus Kristus untuk menghakimi dan menghukum dunia ini. Tetapi, untuk menyelamatkannya. Kasih Allah adalah kasih penyelamatan. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan penyelamatan, Allah datang kepada kita dengan tangan terbuka. Yesus Kristus adalah penyelamat kita yang penuh kasih, yang mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib, agar kita dapat menerima pengampunan dan hidup yang baru. Namun, saudara-saudariku yang terkasih, penting untuk memahami bahwa penerimaan atau penolakan penyelamatan ini bergantung pada iman kita. Firmannya, sabdanya melanjutkan, Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihakimi. Tetapi, barang siapa tidak percaya, ia sudah dihukum, sebab ia tidak percaya dalam nama putra Allah yang tunggal. Iman adalah kunci bagi kita untuk menerima anugerah penyelamatannya. Melalui iman yang tulus, kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dalam iman, kita mempercayai dan mengakui bahwa Yesus adalah putra Allah yang tunggal, yang datang untuk menyelamatkan kita. Namun, bagi mereka yang menolak iman, mereka telah memilih sendiri untuk hidup dalam hukuman karena mereka menolak penyelamatan yang ditawarkan oleh Allah. Saudara-saudariku, Injil ini mengajak kita untuk merenungkan kasih tak terbatas Allah dan anugerah penyelamatan yang ditawarkannya melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita merespon, menanggapi panggilannya dengan penuh iman, mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Bukanlah hanya cukup bagi kita untuk mendengarkan sabdanya, mendengarkan firmanya, tetapi kita harus menjalankannya dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita hidup dalam kasih, mengasihi sesama kita seperti Allah mengasihi kita. Marilah kita menjadi saksi-saksi kasih dan penyelamatannya di dunia ini, menyebarkan berita baik dan membawa orang lain kepada Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Kristus, Marilah kita berdoa agar Rokudus membimbing kita dalam pemahaman yang lebih baik, Pemahaman yang lebih dalam akan kasih tak terbatas Allah dan anugerah penyelamatan melalui Yesus Kristus. Marilah kita hidup dalam iman yang teguh dan bersaksi bagi dunia bahwa Allah yang mengutus putranya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Tuhan memberkatimu.